Sahabat sinyal positif yang disayang Allah ta'ala Mari kita lanjutkan kisah sukses Rasulullah s.a.w. dalam berbisnis Muhammad kini menjadi seorang pedagang yang berwawasan luas Awalnya beliau merintis pengalaman degangnya di Mekah Lokasi tepatnya di Pasar Uqaz Setelah itu Muhammad terbiasa berdagang keluar Mekah Beliau telah melakukan perjalanan dagang ke berbagai kota Rabi bin Badr pernah melakukan kerjasama dagang dengan Muhammad Hal ini tercatat dalam suatu riwayat Suatu ketika mereka bertemu kembali Muhammad bertanya kepada Rabi bin Badr Apakah Anda mengenaliku? Rabi bin Badr menjawab Engkau pernah menjadi mitraku Engkau adalah mitra terbaik Engkau tidak pernah menipuku Dan tidak berselisih denganku Pengetahuan yang luas juga membuat Muhammad disukai pemimpin kabilah Imam Ahmad pernah meliawayatkan bahwa suatu ketika Muhammad menemui Al-Asajj Dia adalah pemimpin salah satu kabilah dari Bahrain Dari sekadar obrolan ringan tentang orang-orang terkemuka Al-Asajj begitu kagum dengan wawasan Muhammad yang sangat luas Muhammad begitu percaya diri saat menyinggung kota-kota perdagangan di Bahrain Kota-kota ini meliputi Safa, Musyakor, dan Hijab Muhammad pun berhasil membuat kekaguman Al-Asajj memuncat Al-Asajj sungguh kagum akan wawasan geografis dan pengetahuan Muhammad tentang pusat-pusat perdagangan Dengan sikap tazim, Muhammad berkata kepada Al-Asajj Saya mendapatkan kesempatan menjelajahi negeri Anda Dan saya telah diperlakukan dengan baik Seketika itu, senyuman Al-Asajj semakin lebar Dia tahu orang yang di depannya ini bukan sekedar perdagang dari Mekah Beliau adalah sosok istimewa dengan sifat dan kemampuan yang istimewa pula Dari reyat di atas tergambar betapa luasnya wawasan dagang Muhammad Selain berwawasan luas, beliau juga sangat jujur Kesedikan dalam mengambil peluang juga menjadi penentu keberhasilannya dalam berdagang Berbagai keutamaan yang ada pada dirinya membuat beliau begitu terkenal Begitu banyak pemilik modal yang ingin bekerjasama dengan beliau Mereka berlomba-lomba untuk menjadi mitra bisnisnya Para pemilik modal begitu percaya kepada Muhammad Hal itu tergambar dari kata-kata yang disampaikan oleh salah seorang pemilik modal kaya di Mekah Aku memilih-milihmu untuk menjual barang denganku Aku sangat percaya kepadamu Aku akan memberimu upah yang lebih besar daripada yang diberikan barang lain kepadamu Sahabat sinyal positif yang disayang Allah Dari kisah ketiga pengalaman Rasulullah SAW dalam bermisnis Kita bisa mengambil banyak hikmah Salah satu hikmah yang kita bisa ambil adalah Kegigihan Rasulullah SAW dalam kisah ini patut diteradani Beliau tahu dengan pasti bagaimana langkah yang harus ditempuh Agar tekadnya terwujud Beliau selalu bekerja keras, bersungguh-sungguh Selain itu beliau juga terus menambah wawasan dan pengetahuannya Sahabat sinyal positif Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa berserawat kepada Bapak Winda Nabi Muhammad Suara Nabi Muhammad Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya